Intro Bisa kasih gambaran gak situasi dan kondisi Meme dan teman-teman dalam situasi seperti itu seperti apa ya? Ada yang depresi? Ada, satu teman yang berangkat bareng saya Itu sampai disana itu dia melawan Tidak mau mengikuti apa yang mereka arahkan Dia dipukuli, dia diperkosa Di depan Meme dan teman-teman? Ya, sebetulnya bukan di depan tapi di dalam kamar Tapi kamarnya dibiarkan terbuka Ini intimidasi nih sebenarnya ya Jadi kalian jangan macam-macam gitu ya Pelakunya siapa sebenarnya ini? Yang pelakunya itu yang menjaga kami di apartemen itu Nah Meme, bagaimana Meme mempertahankan kesadaran? Ya, ini kan pasti tekanannya berat sekali Tapi bagaimana bisa sadar dan sampai hari ini Sehat walafiat secara fisik ya? Ketika saya harus mati disini Bagaimana nanti nasib anak saya? Lalu bagaimana akhirnya bisa Apakah lolos atau bisa keluar dari jerat sindikat ini bagaimana? Ketika saya dibawa orang Saya mencoba untuk komunikasi dengan orang yang membawa saya itu Jadi benar-benar yang saya cerita mulai dari awal Terus minta tolong, respon pelanggan itu biasanya bagaimana? Ada yang biasa saja, ada yang mendengarkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa Yang pada akhirnya itu ada yang merespon tapi tetap tidak bisa melakukan hal yang lebih Dia hanya memberikan handphone Oke, jadi pada hari dimana bodyguard atau yang jaga tidak ada Handphone itu, nelfon siapa? Setelah saya pakai untuk nelfon keluarga Teman saya pinjam, saya kasih Dan terakhir itu, yang paling kecil itu cerita sama keluarga Kondisi kami yang ada di situ Bahwa dia disekap, dijual belikan Lalu keluarga yang di sana Keluarga si teman kami itu menghubungi polisi Polisi Malaysia? Saya kurang tahu polisi Indonesia ataukah Malaysia Yang jelas beberapa hari kemudian itu kami diselamatkan Setelah dari situ kita kan dibawa ke shelter Di Indonesia, tepatnya di Pontianak Kami di tes baik psikologi maupun IV dan lain-lainnya Ketika teman-teman dan saya ditanya apakah mau tes HIV Dan saya bilang iya, karena saya merasa beresiko waktu itu Terus hasilnya? Hasilnya waktu di Pontianak belum dikasih tahu Kemudian tiba di shelter yang kedua Di rumah sakit Polri, keramat jati itu baru saya dikasih tahu Bahwa terjangkit HIV AIDS HIV atau sudah sampai AIDS? HIV HIV Oke Ya pasti shock lah, kita gak usah tanya lagi ya Hidup itu kiamat lah itu ya Kiamat serasa runtuh semuanya Sudah habislah kehidupan itu Saya pikir sudah, oh mungkin habis ini nanti saya akan mati Kematian berasa sudah dekat banget Dan hari demi hari itu Yang saya lalui itu cuma hanya dengan menangis Teringat anak saya lagi Lalu kapan bisa bangkit? Beberapa bulan setelah sampai di rumah itu memang saya masih tertutup Pada suatu ketika di kamar Sewaktu saya sholat Saya lihat anak saya tidur Dan entah tiba-tiba saja itu seolah mendapat suatu kekuatan gitu Makanya dari situ itu saya mulai Mulai belajar Yang pertama saya belajar menerima dulu kondisi saya Saya belajar menerima bahwa ya saya sekarang HIV positif dan Dan memang ini harus saya hadapi dan saya jalani Saya mencoba mencari informasi jauh waktu itu Di salah tiga Kan ada sebuah kelompok dukungan sebaya nih di salah tiga Dan saya ikut dalam pertemuan-pertemuan rutin di salah tiga Dan di situ itu banyak saya benar-benar banyak mempelajari Tentang HIV itu apa, penularan, pencegahan dan sebagainya Dan mulai tumbuh Baik, singkat kata Sekarang kan Memei mendirikan sendiri ya Smile Plus Smile Plus ini apa programnya Smile Plus itu programnya banyak Bisa dari mulai penjangkauan, pendampingan Kemudian merujuk teman-teman yang membutuhkan perawatan Kemudian advokasi kepada pemerintah setempat Apabila memang ada kebijakan yang tidak memihak sama teman-teman Lalu penanganan stigma dan diskriminasi kepada teman-teman Ini untuk Oda atau termasuk yang korban perdagangan manusia? Termasuk kebetulan saya itu juga aktif di isu perempuan dan anak Kapan pertama kali orang tua, ayah dan ibu tahu pertama tentang sindikat prostitusi? Ibu bapak sudah tahu? Sudah tahu sekarang Kapan kemudian dia juga tahu bahwa anaknya orang dengan HIV AIDS? Sebelumnya ibu ya Ibu itu juga dulu sering saya ajak waktu saya harus menjadi pembicara Nah pada akhirnya saya pelan-pelan ngomong Saya bilang selama ini yang saya sampaikan kepada masyarakat Yang waktu ibu ikut itu saya alami sendiri Dan saya juga terinfeksi HIV Ya waktu itu memang ibu agak down, agak shock Tapi karena sudah sering ikut kegiatan Ya minimal bisa menguatkan ibu secara pemahaman Dan akhirnya Kalau bapak? Bapak Alhamdulillah Bapak tahu setelah saya cerita sama ibu Dan saya cerita sama bapak Dan bapak itu malah lebih bisa mengontrol Mengontrol emosinya, mengontrol kesedihannya Dan bahkan merestui setiap Saya harus melangkah untuk membantu yang lain Jadi mendukung aktivitas meme ya Saya tidak tahu berapa banyak Perempuan yang mengalami situasi dan kondisi Yang paling tidak nyaris mirip dengan meme Tapi hari ini mungkin mereka belum bisa bangkit Masih terpuruk, masih depresi Bahkan mungkin punya niat bunuh diri Nah meme bisa sampaikan sesuatu Untuk membesarkan hati mereka Memberikan semangat kepada mereka Hidup ini memang banyak warna Dan banyak rasa Kadang cerah, kadang gelap Kadang pahit Dan kadang manis Akan tetapi kalau kita bisa Berpikir positif dengan apa yang sudah Tuhan berikan Tidak memiliki prasangka buruk dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Maka Dengan sendirinya kita akan tumbuh kekuatan Jangan takut Ketika Sampai dimana tadi Jangan takut Jangan takut ketika kita mengalami hal-hal yang tersulit Bahkan ketika menjadi seorang dengan HIV positif Yakinlah bahwa Kebahagiaan sudah menanti Ketika kita mau Menolong diri sendiri dengan menerima diri Kemudian Mencari pertolongan Jangan dipendam sendiri ya Jangan dipendam sendiri Dan Berbahagialah Apapun kondisi kita Jangan nyerah aja Jangan menyerah Oke Terima kasih Meme Ya Tentu tidak mudah Ya untuk menceritakan kembali ya Apa yang pernah dialami Dan ini akan menjadi pembelajaran Bagi siapapun yang menyaksikan acara ini ya Sekali lagi terima kasih Meme Tetap semangat Berikutnya Juga ada seorang perempuan Indonesia Yang menjadi korban To human trafficking Atau perdagangan manusia Kalau tadi cerita Tentang Meme Dari keluarga yang sangat-sangat sederhana Dengan pendidikan yang relatif Tidak tinggi Tapi perempuan yang ini adalah seorang sarjana Dari keluarga yang relatif Cukup mapan Tapi toh terjebak Sindikat prostitusi Di Amerika Apa yang terjadi pada dia Dan bagaimana kisahnya Ikuti terus KKND Jadi saya waktu itu kaget Saya tidak bisa berbuat apa-apa Sebab pestol itu masih Di pinggang saya Dari belakang Terima kasih